Jadi memang ada yang presenter bola yang memang rejeki untuk membawakan pertandingan di studio. Ada juga yang rejeki diberangkatkan ke sana. Sampai ke locker room-locker roomnya mereka juga? Nah kalau locker room waktu itu liputan ke Barcelona. Kalau locker roomnya di Barcelona, ada counter pen yang udah pelengok-pengok? Cuman ada sisa-sisa koyok doang. Sisa koyok, coklat-coklat. Sama ini kak pengen nanya kan di Barcelona kan. Messi, callernya ada GT-man nggak bisa? Anti-slaved. Anti-slaved. Beriada. 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 Cantor pen yang pelengok-pelengok. Let's go! Beriada. 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 Asik deh hari ini gel. Udah tahu kita cakep-cakep. Asli udah cakep-cakep. Sporting. Yoi. Dan untuk saya pak. Mereka ini adalah penyelamat saya di waktu saya kecil dulu pak. Kenapa emang? Karena kan saya ini penganut hasil bola kan. Ah iya iya iya. Saya harus tahu hasil bola. Hasil bola. Betul. Karena JGL ini update hasil bola karena judi 5.000-5.000. Dulu kan belum ada kayak googleing live score. Nggak ada. Jadi emang malam minggu nungguin mereka. Kalau kita kelewat pertandingan bola pasti mereka yang ditunggu. Bener sekali. Bener sekali. Kita langsung aja panggil. Ini dia bintang tamu kita hari ini yang sudah tidak asing. Di mata sportster-sportster Indonesia. Ya iya. Desi Novianti. Kami lihat Radisti. Radisti. Wow. Apa kabar? Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ini kalau nyapa jadi harus hai hai hai. Hai hai hai. Mohon maaf ya bentar ya. Bentar. Produser. Nah bintang tamu yang kayak gini. Sesar jadi bintang tamu. Keren kita abis interview sesar. Iya. Kita tanya ke cawang. Udah ke grontalu. Jauh banget. Tau gitu. Tau gitu. Abis ini ngobrolnya gitu pakai sesar. Awau. Awau. Terimut banget ya. Eh tadi dia bilang. Tontonnya dari kecil. Untung kita gak disalim pas masuk ya. Iya itu dia tuh. Gue udah takut mereka sungkem aja gitu. Tadi udah sih sebenarnya nyaris. Kita udah ingetin aja. Lo pasti waktu itu masih pada kecil. Iya iya iya. Terus sekarang kerja. Untung gak benar sungkem salim gitu. Iya sih. Tapi kan maksudnya kan awet muda semuanya. Malah kayak. Alhamdulillah. Kalau di layar kaca tuh tuaan saya mukanya. Iya iya benar. Menjaga kan emang terkenal om-om kecil ya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Om-om kecil. Aduh jadi bawaannya duduknya harus gini ya. Iya benar harus gini. Kalau gak ketahuan umurnya. Apa gimana sih. Kategori sportcaster ya namanya sportcaster. Kategorinya tuh harus kayak gimana. Secara look secara knowledge. Harus sport banget atau gimana. Ini berdasarkan yang lahirin. Ya silahkan yang lahirin duluan. Jadi waktu dulu itu memang dicarinya presenter specifically sepak bola. Oke ya. Nah dulu tuh gue ngikutinnya tuh Liga Inggris sebenernya. Liga Inggris ya. Tapi rezekinya di Liga Spanyol gitu. Oh oke. Tapi sebenernya kalau misalnya memang udah ngikutin bola kan tinggal nama pemain diganti kayak gitu. Jadi pada saat audisi. Oh oke nih kayak gitu. Oh gitu. Cuman jam. Emang ngikutin waktu audisi emang udah ngikutin bola? Ngikutin bola. Tapi kan memang Liga Inggris sama Liga Spanyol kan beda gitu. Jadi pada saat dikasih jam siaran. Standby jam 12 malem. Siaran jam 2. Selesai jam 4. Plus ekstra-ekstra pulang jam 6 pagi gitu. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Jadi kan agak-agak lucu ya. Gue kerja kok barengan. Soalnya ngomongin ibu ibu gak? Dia tutup. Oh iya. Bener. Apa lagi dulu kan? Bener. Ibu ibu pada belanja gue baru pulang kan. Dulu kan bilang eh belum nikah ya. Anak gadis tuh pulang ya pagi. Kalo sekarang udah gak gadis lagi sih ngerapan. Iya gak apa-apa ya. Ini juga gak masalah ya sebenernya. Kalo di gitu ini ibu nyinyir. Aku Satpam Sip3. Gituin aja. Sip3 lagi. Sip3 itu. Kalo gitu dia ikut aja terus dulu ya sama kita ya. Untuk jaga-jaga itu ya. Biasanya Satpam-Satpam Sip3 itu tangannya main game. Disininya surat-surat Alquran. Biar gak ngaput. Suara-suaranya gitu. Oh ya kita ngereset. Soalnya kita ngobrol sama Satpam Sip3. Gitu. Oh bukan sama yang masukinnya ya bukan. 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 Casing sih beda lagi. Iya. Tapi menarik sih karena kalo Kak Desi itu kan justru mempelajari ya. Dan suka banget. Kalo aku basicnya sama sekali gak tau knowledge tentang bola. Oke. Tapi mungkin basicnya karena dulu atlet. Jadi waktu disuruh casting bawaannya udah langsung yaudah padanya aja gitu. Karena atlet apa Kak? Dulu saya atlet renang. Oh. Kalo bedanya gitu ya. Kalo dulu atlet terus kan jadi atlet beneran ya. Gue pake high his aja gak kekejar media atletnya renung. Oh atlet renung. Kalo gini udah ada solnya juga. Ada tambahannya juga kalo gini. Jadi bedanya itu. Jadi tiap program tuh kayaknya mereka tuh punya karakternya sendiri-sendiri. Bayangkan satu program aja beda hari itu karakternya beda. Oke. Apalagi programnya beda. Programnya beda lagi. Dan itu kayak turun-menurun loh sampe sekarang itu kalo dicari ada gak nih anak karakternya. Itu dulu tuh. Jadi Kak Desi punya karakter sendiri. Kalo knowledge kan bisa dicari ya. Iya. Maksudnya pengetahuan kita. Bisa ngulik sendiri. Bisa nyari asal mau gitu. Tapi yang penting dia nempel dulu gak? Image nya dapet dulu gak? Dan terlebih mungkin pada saat itu kebutuhan stasiun TV dan kebutuhan program adalah bukan hanya presenter. Tapi juga yang bisa menjadi reporter di lapangan. Oke. Ya seperti shooting di stadion kerjaan kita ya. Gitu. Jadi kalo di keliling stadion di Indonesia. Kebetulan program aku international football jadi stadionnya yang di luar negeri. Tapi memang betul-betul mampu untuk taping, shooting di luar studio. Ya. Bochis itu gak nyaman sebetulnya. Betul-betul. Dan itu sih yang dibutuhin. Kenapa mungkin itu juga menjadi nilai plus. Kita cukup lama ya bertahan di program yang kita bawakan. Se-sengulik itu kak. Kalo sekarang kan kayaknya gampang banget tuh. Kayak googling apa terus. Ya nyari informasinya ya. Nyari informasi gampang. Kalo dulu kan paling dari mana ya kok. Ya buka handphone mesti pake opera mini. Lama-lama. Masih pake BB Onyx kalo gak salah dulu ya. Iya BB Onyx. BB Onyx trackpadnya bisa rusak. Ya mungkin sebenernya semakin mudah kita mendapatkan informasi. Tantangannya juga makin banyak sebenernya. Berarti update-nya harus bener. Tiap detik kita udah harus tau informasi ya. Kalo dulu bedanya ya. Kita bener-bener lihat di lapangan. Gimana kondisinya di lapangan. Nah ini bedanya ya. Yang satu mainnya internasional. Kalo kita kan Indonesia-Indonesia aja ya. Tapi kan sama tantangannya juga. Tantangannya sih mirip-mirip. Kayak misalnya kalo kita harus interview tau-tau nih. Yang kita interview itu adalah cikal bakalnya timnas. Ya muda. Jadi bahkan kita belum pernah tau ini bakal jadi apa gitu ya. Jadi kita waktu mereka latihan juga harus ngeliatin. Oh ini kira-kira keunikannya dimana gitu ya. Harus punya kacamata itulah gitu. Dan kemampuan public speaking pemain juga kan gak semuanya. Betul. Jadi mereka tuh belum terbiasa. Kita dibutuhkan kemampuan. Ketanya yang mancing. Yang mengulik gitu. Ada bagusnya kita juga di radio ya. Jadi kan memang kerjaannya harus gitu. Ya bener banyak main bola yang kaku kan. Yang ditanya. Bagaimana pertanyaan yang tadi. Gak gitu gak gitu. Gak gitu gak sependek itu suaranya. Gak gitu. Gak gitu. Paling kalo ditanya ngibasin langsung keluarnya keringet. Oke. Udah biasa lah ya gitu-gitu udah biasa ya. Udah biasa ya. Karena bukan bedanya ya. Karena aku menjalani berbagai era. Ya lu tua banget ya. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan. Gak kelihatan loh. Lebih tua yang tuanya. Iya bener kan. Lebih tua juga. Tuan aku emang. Gue nyari temen nih. Mungkin ada juga yang mengalami di era seperti saya. Dimana nyari update itu dulu. Gue masih jaman tabloid ya. Jadi tabloid itu terbitnya seminggu dua kali. Selasa dan Jumat. Dan hanya itu yang menjadi patokan gitu. Seumbernya itu doang. Kalo ada part time midweek ya kita nunggunya Jumat. Kalo partainya weekend ya nunggunya Selasa kan lama banget ya. Baru keluar Selasa. Nah sehingga pada saat kita masuk ke era televisi. Magazine on television itu weekly kan. Jadi kayaknya memang terasa banget tuh peralihan. Orang gak lagi nungguin tabloid. Tabloid. Orang nungguin tayangan TV. Highlightnya. Bener highlightnya. Terus info transfer pemain yang malam ini di transfer. Besok udah harus tayang gitu. Update ya. Nah beralih lagi sekarang ke era digital. Which is live streaming mungkin ya. Iya bener. Jadi langsung skor itu real time gitu. Sekarang goal langsung ada di tayangan di sosmednya gitu. Jadi memang transisi ini berasa banget sih tantangannya. Cepet banget juga ya. Kadang-kadang kalo kita mau nonton big match gitu daripada nonton di TV. Kalo kita emang lagi susah nonton di TV nya. Iya. Tungguin aja instastory. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ada yang tiap skor tuh. Berarti kakak ngulik sampe ke transfer pemain. Iya. Kadang-kadang berita-berita itu malah bukan dari situs resminya. Dari pecinta bola. Iya. Kak yang ini bener gak nih. Ini barusan nih goal nih. Menit 3-2 ini assist gitu. Loh kok ini cepet banget ya. Gue belum liat situs resminya malah mereka update. Tapi transfer pemain. Antara satu klub masuk ke beda klub yang lain. Itu kalo transfer kena 6500. Nggak ada. Udah yang lebih cepet. Udah ada yang lebih cepet Pak, 2500. 2500.. Iyay. nice kalau ours anti permata ke BCA ya. Clearing dulu dia Tony. Cuman biasanya itu cairnya 30 hari sampe 45 hari kerjaan. Kayak wesselnya. Aduh dapet. Coba ceni adalah tempat dimana kalo kita nonton. TV tuh seger gitu ngeliatir. Pake jersey Itali tuh leggatannya cakep gitu kan. fogang Merahical yang biru kan. Betul pak, kok sama kita ya? Iya, gue pernah beliin pacar gue jersi itali juga pas gue pakein kok kayak Gattuso ya? Kayak Gennaro Gattuso gitu Ini rahangnya langsung besar, langsung besar makanya, marah-marah mulu Pacar yang mana sur? Ah? Udah jadi kulit dong? Oke, belum sih belum jadi pacar Aku kalon, baru kalon Ya ampun Soalnya kayak Gattuso Kok pakein baju bersihnya kok kayak Greg Mokolo nih? Tinggal diulik aja di era nya itu Pacar, pas Udah kayak gak tusuk, berantemnya gak mulut, nyeleding Tapi Kak, akhirnya jadi sulit gak? Karena kan udah bertahun-tahun jadi sportcaster lah sebutannya Image itu tuh jadi kebentuk sendiri agak susah keluar gak sih dari image itu? Kalau aku emang udah dari awal disitu image nya ya Jadi gak pengen keluar juga Gak juga pengen ngebentuk image yang lain ngikutin aja Sampai sekarang sebenernya ya tetep sporty-sporty juga Karena emang dari awal bawahnya begitu Kan beda kalo ibu yang satu ini ya Looknya Apa nge? Looknya lebih sexy Tapi dari dulu emang sama sih begini-begini juga Setipis ini dari dulu juga ya Kayak tipker tau gak sih bu? Mark pabak dong Iya Kers gitu Tapi aku pedes loh Ah lumayan Lumayan Iya, pedes banget loh ibu ini Saya kan pernah jadi juniornya dia Oh gitu Ngobrol aja malas Oh gitu Saking ngobrol aja semua Kayaknya dia diem aja udah ngomel gitu Nah inilah ya Karena muka gue tuh defaultnya begini Kalo misalnya diem tuh emang judes banget Iya Kenceng Oh mana kenceng ya Iya Gini nih Tapi kalo aku sih gak apa-apa ya Gak perlu keluar juga sih dari image itu Udah belasan tahun dan menikmati disitu ya Udah menerima bahwa Ambilonghir gitu udah Ya udah gitu Jadi kayaknya gak masal Kakak Deng Jadi total membawakan acara itu tuh 18 tahun 18 tahun teman-teman 18 tahun 18 tahun Wih sekali Wow Sungkem bu Sungkem bu Sungkem ya Itu Messi masih nomor sepatunya 36 Sekarang udah berapa banyak balem diornya dia tuh Buat Messi sepatunya 36 Iya Sempet dong ngalamin 36 dia Iya sempet pasti Perbedaannya itu dari yang dulu manggilnya Misalnya nih ketemu eh Desi yang bawain acara itu gitu OSF Terus mulai lagi nih yang lebih kecilan Kak Desi gitu Sampai ada yang manggil Tante Desi Iya Iya Papaku nonton OSF dari aku kecil Sekarang udah mangga gue tante kan Iya Jadi image atau apa ya Kekuatan citra itu memang bener-bener gak bisa dipungkiri gitu Sehingga orang-orang mencari kalau misalnya ada acara bola Oh yang dicari yaudah presenter bola walaupun udah gak bawain lagi Udah guzur ya Tapi tetep ternyata image itu masih melekat dan kita happy loh karena gak gampang ya Gak gampang Ini waktu sebelum berangkat sekolah atau pulang sekolah nonton acara ini gitu Terus ada foto kita gitu kan Ya ampun pas gue klik oh dia lahirnya tahun 2010 2010 Iya 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 Ya bener gak sih sportcaster itu harus senetral itu karena you know pecinta sepak bola apalagi klub itu kan ya kadang-kadang ada yang terlalu militant Fanatiknya gitu Bahkan kita gak boleh seakan-akan memihak gitu-gitu segala macem Iya 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 Mau cerita siapa dulu nih Kalau aku sebenernya orang yang sangat netral mungkin tadi juga ya gak fanatik di salah satu klub Tapi minimal kita tahu bagaimana memperlakukan para fansnya dikala mereka sedih itu yang penting Oh iya bener Karena waktu kita membawakan terus kemudian kita tahu rasanya saat berada di situasi yang gak diharapkan Terus kita kasih ekspresi bahagia ya udah pasti dihina-hina kitanya Bedanya kalau dulu menghinanya ya kalau ketemu langsung itu bisa loh ngomong ke kita Kenapa sih kak kemarin begini-begini kalau ketemu ya di stadion Kalau ketemu? Kalau sekarang kan Kalau sekarang dihujat ya langsung di medsos kita gitu Iya iya bener-bener Jadi bedanya itulah Kita kenapa harus netral karena lebih ke memperlakukan empatinya di situ Tuh presenter bola lu harus pakai empati, attitude, itu Kayaknya ini punya pengalaman Dan dalem kayaknya dalem banget gitu Iya lumayan Emang suka gemes gitu Tapi kita gak lari kemana-mana kan pertanyaan apa? Gak, gak ketemu masih tetep Tapi mungkin kalau aku beda sama Disti yang bisa netral Kalo gue itu udah keburu gak netral Gak netral Jadi pada awalnya tuh dulu gue pernah join salah satu fans club fanbase Oke Manchester United Oke Gitu Nah Jadi Eh 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 Gak cuman itu yang bisa membanggakan EMU sekarang Pak Oh iya iya Terima kasih orang baik kalau gitu ya Terima kasih orang baik kalau gitu ya Terima kasih orang baik Terima kasih orang baik Terima kasih orang baik Boleh pak? Iya 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 Izin ya pak ya? Mabuk Jadi aku tuh join salah satu fans club Oke Sampai tuh fans clubnya berubah nama berapa kali gitu ya Pokoknya intinya Manchester United Cuman Udah keburu orang-orang kan tau nih bahwa gue tuh EMU Gitu Jadi setiap ada match EMU Pokoknya jidat gue ada tulisannya lah EMU gitu Sehingga pada saat present Itu kadang-kadang ada aja misalnya gue lagi dipakein bajunya Chelsea gitu Wah ini om ini gitu-gitu Dibilang berbelok lah gitu Padahal sebetulnya kalau gue pribadi Kalau ada pemain yang memang gue dukung dan dia main di klub lain Itu gue support gitu Gak fanatik dengan satu klub gitu Dan kebetulan fans bola itu kan fanatik-fanatik semua ya Gitu Jadi terjadilah itu kalau dulu belum di social media itu adanya di nonton bareng gitu Wah itu tuh Pokoknya serulah sebenernya Cuman ya Hebatnya pada saat mereka mungkin saling bully pada saat pertandingan Selesai itu udah Selesai itu tuh gak ada ribut-ribut Gak ada perpanjangan waktu Seben itu ya berarti ya Iya bener-bener Berarti memang perangnya itu hanya pas pertandingan doang Bener-bener Apalagi kalau ada penalti ya Udah ya Apa maksudnya Terlalu heboh Terlalu berkesan Tapi udah sampai selesai disitu aja Cuma di era sosmed ini seperti kata disiti tadi Kita bisa diserang langsung di account kita Iya Itu saking mereka cintanya Tinggal kita aja ya siap mental atau enggak ya Kalau dulu kan ya udah ketemu langsung apa nih Ketemu nih kita nih langsung gitu Kalau sekarang kan gak liat wujud orangnya Bener-bener Bisa ngomong senapnya Safatarnya telor ya kan Banyak yang kayak gitu kan Nicknamnya banyak angkanya Iya 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 Apa nih ya Ada sama pemain favorit lagi di belakangnya Iya bener-bener Tapi kan gitu-gitu juga Karena sekarang nge-tweetnya tahun ini Nanti sampai 5 tahun ke depan masih aja diungkit-ungkit Masih diungkit-ungkit Gitu-gitu Serem tau sekarang Tapi ya itu Sebetulnya mungkin cerita sedikit ya Profesi sekarang kan aku Instruktur olahraga Instruktur olahraga Cuma banyak fans bola itu yang kayaknya kurang nerima gitu Pokoknya taunya ini presenter bola aja gitu Oh masih lengket berarti image Masih Eh ada cerita lucu nih ya Apa-apa-apa Ini salah satu Dekat-dekat Jadi gini Ini jangan dikasih tau orang lu ya Jadi waktu itu Ini audionya matiin kamera matiin aja ya Iya Eh gimana syutingnya Gimana syuting kau yang menang Jadi kan ngajar olahraga nih Biasa abis kelas kan posting di sosmen Iya Ada satu football lovers itu yang komen gitu Itu kan istrinya Kak Surya ikut kelas gue Hah? Ikut kelas gue gitu Oh iya? Iya jadi sebegitunya ya Presenter bola itu diperhatikan gitu Oh Sama pecinta bola Sampai dia tau lu suka main bola Oh Istri lu siapa Ada fotonya di gue gitu Istrinya ikut kelas gue Koneksi semuanya Jadi kayaknya tuh semua tuh sekarang Sudah sangat-sangat gamblang terlihat Iya bener-bener Eh sekarang ngomongin masalah privilege Nah Se Kan presenter bola pasti ada di setiap pertandingan Big match segala macem gitu Iya Pernah dapet privilege segimananya sih? Kak KD ke luar negeri udah pasti nonton match Iya Duduk di VIP Apa duduk di belakang gawang malah Hahaha Di belakang gawang Saking deketnya Tingitnya VVVIP Di kamar ganti malah ngeliput Oh iya? Mungkin impian tertinggi seorang presenter bola itu memang bisa berangkat ke final Piala dunia waktu itu kebetulan aku diberangkatin Di? Waktu lawan aku Ke Rusia Aku lawan apa tuh kak finalnya? Menteng lawan mana tuh ya? Menteng Menteng Waktu di Moskow Luzniki Dan itu Berkesempatan Berkunjung ke kota-kota kecilnya yang menyelenggarakan itu Jadi ke Masih inget tuh tayangannya tuh Aku masih inget tuh tayangannya tuh liputannya Ke Sochi Ke Kazan Yang mungkin bukan destinasi pariwisata Tapi gue diberangkatin kesana Jadi memang ada yang presenter bola Yang memang rejeki untuk membawakan pertandingan di studio Ada juga yang rejeki diberangkatkan kesana Sampai ke locker room-locker roomnya mereka juga? Nah kalau locker room waktu itu liputan ke Barcelona Wow Jadi kita ditunjukin locker room, ruang ganti Terus di Ajax juga Iya Terus di Ajax Bukan di Ayax Itu di Ayax Kalau ini Ini mau nanya Kalau locker roomnya di Barcelona Ada counter-pen yang udah pelengok-pelengok gak? Enggak Cuman ada sisa-sisa koyo doang Sisa koyo coklat-coklat lah Mau counter-pen yang udah mengok-pengok Sama ini gak pengen nanya kan di Barcelona kan Messi Colournya ada GT men gak di sana Anti-slaved 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 Pernyata 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 Terus sama keliling Jepang Karena waktu itu kerjasama dengan J-League Oh J-League Jadi sebenernya sih Sama ya Disney juga pasti punya privilege untuk lihat stadion yang waktu itu dipugar ya Jadi Sebenernya sih Ya itu perbedaan perginya ya Karena program yang kita bawakan beda Nah kalau yang kemarin tuh misalnya programnya ini kan gak cuman sepak bola aja Jadi dapet privilege yang paling tinggi waktu itu aku rasainnya adalah nonton Lakers Wow Dan itu dapet kursi yang sebenernya bukan kursi yang VIP juga ya Tapi kita dapet sudut yang nontonnya tuh bisa dapet dua arah sekaligus gitu Oh oke Dan momennya saat itu Kobe Bryant juga baru berpulang Jadi situasi di dalam stadion yang luar biasa gitu Dan merindingnya itu kebayang gak sih Kalau kita gak suka aja itu kebawang merinding Apalagi yang suka Ya 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 Segitu kehilangannya sama Kobe ya Segitunya Jadi itu kalau yang di luar negeri Tapi yang di dalam negeri sebenernya kalau aku ngerasain tuh adalah ketemu dengan calon-calon tadi Pemain ya Pemain-pemain yang sekarang jadi bintang Iya Jadi kita punya kesempatan melihat mereka dari nol Jeri payah mereka Yang bener-bener disiplin Yang sekarang kita lihat hasilnya Wow emang lu bintang deh Emang pantes Dari awal kita bisa lihat emang dia bintang ya Iya iya Kayak Egy Maulana Pikri pasti kakak ngikutin perkembangannya ya Iya dari awal betul Lalu Imran Ahumaruri Ya Allah jauh banget Ya Allah jauh banget Jangan jauh banget itu kan angkatan gue Iya tapi dari Egy ke Imran Ahumaruri tuh jauh Kalau biar keliatan perbedaan usia Iya bener sih Tapi itu Kita pura-pura gak tau aja lah ya Puran-puran gak tau ya dari keliatan muda ya Bibit-bibitnya pemain calon Calon pemain bintang Indonesia itu Disti ketemu langsung Proses mereka sampai akhirnya Iya Yang sampai akhirnya waktu datang ke lapangan itu Tolong dong interview mereka Yang mana kita kali ini sekolah yang mana yang mau di interview Yang mana aja deh Akhirnya gitu Karena kita bahkan gak tau yang akan ditunjuk oleh pelatih Yang mana nih? Jadi kita mesti lihat tadi waktu lagi main tuh kira-kira yang calon-calon bibitnya yang mana ya. Karena dari setiap tayangan ini akan jadi library-nya sendiri kan. Tayangan ini bisa punya nilai saat mereka udah jadi dan dibutuhkan. Itu yang mahal tuh ya? Iya, kitanya gak kelihatan gak masalah. Tapi bagaimana waktu kita mancing mereka untuk bisa bicara itu happy banget sih. Oke. Retake beberapa kali udah dipanggil-panggilin ditungguin di dalam bis tapi kita bilang ulang lagi ya yang tadi masih kurang oke. Kalau ditayangin kan kasihan kalau misalnya mereka lihat. Jadi kita mesti bantu yang mau kamu jawab apa. Jadi kita mesti bantu oke kamu arah ini kesini aja jawabnya. Jadi retake-nya cuma gara-gara ya itu, belum biasa. Tapi kalau pemain bola jadi iklan sosis tujuh gak? Iya betul. Iya, iya. Tinggal up, tinggal up, tinggal up. Tinggal up, tinggal up. Sama minuman tuh biasa. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya tergantung itu kan bagus juga ya. Biasanya mereka tergantung jadwal main juga sih. Iya sih. Itu jaman dulu ya pemain bola jaman dulu ya. Karirnya bisa ke iklan sosis atau iklan minuman energi. Iya, iya, iya. Sekarang pagi-pagi pake s*****. Tapi kenapa ya presenternya tuh malah gak ditawarin di kamar. Iya, iya, iya. Heran ya. Kan Nikai justru sosis itu dibutuhkan di studio. Bener, mana-mana dingin ya kan. Iya. Berarti kesimpulannya adalah berarti orang yang cinta sama, bukan sepak bola aja, sama olahraga akan sebegitu cintanya. Iya. Iya, makanya kalau ada pertandingan-pertandingan yang penting, berikanlah orang-orang itu kesempatan untuk nonton yang diidolakannya. Terima kasih banyak, Kak Ade. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di TalkPod. Dan kita mengingatkan ada aplikasi baru namanya Netverse. Jadi banyak program eksklusi di sana yang kalian bisa tonton. Dan program-program terbaik dari Net yang dulu dulu. Yo, ide-onlon Netverse sekarang di App Store dan Play Store. Yes. Sampai ketemu lagi di TalkPod. See you all in a pro. Bye-bye. Bye. This is a story about a journey. A journey full of connectivity. Connectivities built with others. And within yourselves A journey happens every second of every minute of every day A journey in the world, within the world, within the world In this journey, you can be yourself Anytime Anywhere This journey happens in the universe undiscovered Full of adventures, emotions, surprises Let your adrenaline rushes Whenever you feel like You decide Your journey starts now Welcome to Netverse